Hai belum kamu aku tadi sudah disana sebulan libur berapa kali Hai kadang satu kadang-kadang libur makanya nanyanya jangan sebulan setahun berapa kali gitu loh boku ya lupa lah setongnya bingung lah 6 bulan berapa kali wis Oke teman-teman kali ini kita bersama Josodai ya siapa yang belum kenal Josodai silahkan kenalan dulu nah pasangan dengan Mbak Diana baru jodohin Oma Oh masih anget ini pasangannya yang majikan yang jodohin kan majikan saya yang jodohin kita akan mengenal lebih dekat juga dengan Josodai kalian gila aja enggak apa-apa Mbak Anita Sari malam Mas Andrul lihat Mas Andrul sama teman-teman kompak banget woi terima kasih Mbak Iya Oke ini tamu kita adalah Josodai yang setelah berjaya yang sudah berpuluh-puluh 20 tahun ya enggak bisa baca Jo kamu omongin aja kamu tuh kalau ngasih tulisan aku jangan terlalu gini Kak dia itu udah loyankah hehehe thank you aku bilangnya harus thank you very much karena sudah dikasih izin thank you very much tadi menggembalikan feedback Nur Aziza selamat malam Mbak Yuli nah ini tadi ya Josodai izin ke majikannya pulang telat biasanya pulangnya jam jam 8 atau jam 9 nah ini telat lagi setengah 10 terus majikannya memberikan izin Oke apa have your time pokoknya Oke lah maksudnya enjoy your time gitu lah istirahnya kalau majikan tidak mengizinkan next kalau majikan minta kita untuk tidak libur kita libur aja balas dendam saya suka ini saya suka orang orang kayak anda ini saya suka guys kalau kalau kamu dilarang lakukan aja gitu iya dong kita youtuber men Iya ini mau 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 interview apa gitu ya enggak kita ngobrol pengalaman kamu di rumah majikan aja biar untuk memberikan kita ngobrol kenapa ada masalah kan dengan kita ngobrol ya maksudnya kontennya itu kemana gitu ya kamu maunya kemana ke NTT NTB Jakarta atau Surabaya yang mu aja kan nggak apa-apa apa kekayaanmu kamu kan kayak nggak yang tidak boleh kemana maksudnya yang nggak boleh ditanyakan ke apa enggak aku pikir ini konten maksudnya tanya masalah apa-masalah apa kayak dulu ini pembelajaran ini pembelajaran Bagaimana bersintai ya kan kan penting kan apalagi ya enggak kamu ngelakuin nggak ya emang kan nggak bisa itu nggak bisa ngapa-ngapain nah itu kan yang penting dong penting nggak teman-teman tahu hal itu bagaimana orang tua kan dan bagaimana kamu gila daripada orang tuanya kan gimana sih itu itu yang saya tunggu Oke teman-teman ini Josoda ini saya tunggu sekitar satu abad yang lalu ternyata sekarang baru dia datang dan ini saya seneng bahagia beberapa kali dia ngundang saya datang giliran dateng dia nggak mau sekarang aku udah datang ya makanya aku tadi bilang satu abad yang lalu gitu lukan saya ngajak berangkat aku berangkat berangkat pasti karena kamu sudah datang aku berangkat tenang aja ke NTT lho berangkat bu berangkat berangkat juga aku deket katanya pulau yang katanya rambu itu ada di NTT bagus katanya komodo bukan satu lagi pulau di tempat rambu ujung ujung di atas itu katanya nyebrang satu perahu lagi katanya rambu kayaknya di tempat rambu nah keren katanya kan Oke ini yang jaga berapa umurnya yung sampai 25 Desember ini 90 wow 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 berapa berapa tahun kamu disitu dua kontrak jalan empat bulan dua kontrak empat bulan sebelumnya kamu jaga apa orang tua semua memang orang tua orang tua semua kasusnya sama beda-beda sih yang paling gampang di majikan yang mana orang tua yang paling gampang di fotan terus ditungcung ditungcung itu lebih enak saya jaga kakek tapi kakeknya masih bisa ngapa-ngapain dan disana bebas kalau aku bisa libur di malam minggunya terus pulangnya itu di hari Senin juga bisa kayak gitu kalau ada public holiday aku bisa tidur di luar kayak gitu karena kan kalau aku libur dari tungcung kan jauh pulang-pergi pulang-pergi kalau public holiday ya misalnya diberdobel kayak gitu jadi ya aku di izin tidur oke spesialis orang tua ya elderly elderly orang tua ya Kenapa kok kamu milih orang tua ya karena aku merasa merawat ya seperti seandainya itu ibu bapak saya ya pasti saya akan merawat seperti itu kayak gitu tapi yang saya tidak pernah merawat kedua orang tua saya karena saya selalu bekerja di luar mungkin jadi ya kenapa aku tertarik sama orang tua ya karena aku mau walaupun aku tidak bersama kedua orang tuaku tapi aku tahu bagaimana cara merawat orang tua seperti itu sih gitu ya so far ini udah berapa tahun tahun dionggung masuk konggung 2010 13 tahun cari sama anda ya ternyata disini kawak semuanya ya guys disini semuanya kawak Mbak Mam FNV berapa tahun nah dia yang sisanya udah 20 tahunan wah susah ini orang-orang kawak ya tapi kita belajar hari ini dari Bang Josodai nah ini orang tua nah yang paling parah yang ini ya enggak yang paling-paling parah itu ketika aku pindah majikan dari Kuntung kan di Kuntung aku kerja dua tahun sebenarnya mau nambah tapi agak itu yang barang enggak di Cuihung Cuihung yang barang yang karena aku jaga kakek yang mengalami sakit jiwa ah anda anda juga kan sama kakek yang sakit jiwa cingsangpeng Cuma di saat interview majikan anaknya anaknya tidak jujur bahwa kakeknya itu benderita bapaknya mengalami sakit itu yang menurutmu paling parah ya karena memang saat itu aku sakit itu awalnya dari situ sayang sampai sekarang dalam perawatan ya awalnya dari situ emang sakit apaan dulu kan kakek bukan aku kan jaga kakek kakeknya itu kan 24 jam harus ada musik kayak gitu ya dari pagi sampai malam pagi malam lagi kayak gitu teruskan mengganggu mengganggu kita tidur siap gitu terus kalau datang kumatnya memang dia kalau kumat tidak mengambil barang tajam untuk meng marah-marah bukan marah sih apa melampiaskan melampiaskan itu tidak mengambil itu kita itu tidak cuman kalau dia kumat ya di ruang tamu itu duduk 24 jam di kursi seperti ini seperti yang duduk ini bisa sampai 24 jam duduk aja dengerin musik nggak itu beberapa hari terus pintu di luar itu kan dibuka wujh gila terus di depan itu kan pagar-pagar besi kalau dia mau melakukan bunuh diri kan bisa saja kayak gitu karena itu yang mengganggu saya dari situ jadi dirimu harus ngawasi jangan sampai dia lari nah iya aku mengawasi dan sampai aku nggak bisa tidur 24 jam juga ikut nggak bisa tidur nah awalnya sakit itu dari situ gila kamu sampai finish nggak beruntung kerja 12 bulan kakeknya ninggal Oh terselamatkanlah dirimu padahal sudah kena sudah kena itu aku sudah ke dokter spesialis mata saraf apa semua itu sudah pergi tapi beruntung lagi anaknya itu mau membawa saya ke spiak spesialis yang bayarnya mahal city scan melakukan hapus makan lutung ke rumah sakit pemerintah kan lama antri jadi saat itu masih ada baiknya anaknya ngerti Iya kalau bapaknya sakit karena ini jejenya ikut sakit jadi itu apa kayak dia juga rasa kayak bersalah rasa bersalah karena saat interview tidak memberitahu saya itu menjelaskan menjelaskan aku tahu ketika bapaknya sakit jiwa itu tetapi berarti interview nggak tahu ya nggak tahu sama sekali ada interview diomongin enggak enggak juga kalau bapaknya kondisi majikan ngomong itu kakek di rumah sakit stroke cuman enggak dibilangin kalau punya sakit kucing sampai oke jadi itu aja juga enggak ngasih tahu jenis barangnya pulang aku malah dikasih tahu sama anaknya enggak tahu semua aku enggak dikasih tahu semua anaknya ejennya enggak ngasih tahu semua nafas aku disitu enam bulan terus bawahlah ke rumah sakit check-up klinik yang untuk khusus untuk orang sakit jiwa yang masih standar oke maaf pembicaraan agak setengah-setengah saya potong karena saya mau ambil intinya karena kalau kamu cerita sampai besok pagi kan aku menginap sini aja jadi kan bahaya jadi kan oke nggak tahu akhirnya diperiksakan akhirnya jadi kamu tahu ya check-up ya maksudnya akhirnya kan kamu tahu kalau majikanmu itu sakit gitu ya si kakek sakit nah perasaanmu biasanya anak-anak ketika interview itu tidak dikasih tahu terus tadi pada kenyataannya dia jadi tahu itu kan biasanya hatinya sakit nah kalau kamu gimana aku saat itu marah ketika aku sudah di rumah sakit bahwa kakekku itu sakit jiwa ya ceng sempeng atau apa gitu saya tidak tahu bahwa terus aku pulang langsung telepon anaknya kayak gitu aku kayak sok gitu loh sok aku bilang kalau kamu ngasih tahu dari awal kan aku punya persiapan kayak gitu kan maaf aku takutnya kalau interview ngasih ditolak sis banyak yang nolak ketika dia jujur bahwa bapaknya punya sakit jiwa itu banyak yang enggak mau kayak gitu jadi pas montok dia aku ini dia enggak mau kasih tahu bahwa bapaknya punya itu tapi dirimu sudah menyadari sudah menyadari dari hasil cek kamu sudah tahu sudah tahu oke terus kamu sempat agak sedikit kecewa ya kamu kecewa dan marah terus untuk selanjutnya setelah kecewa marah kamu terima buktinya kamu lanjutin ya terima terima karena aku sudah jalan enam bulan juga kalau mau itu aku juga tanggung ya iya tanggung tapi di endingnya dia meninggal di endingnya kan katanya umat umat satu bulan Mas Sandro itu ya duduk di depan di depan kursi di depan kursi satu bulan itu takutnya makan apa masih makan biasa cuman di depan kursi itu satu bulan itu 24 jam hari aku ingat banget tanggal 30 Maret itu eh bukan 30 Maret aku lupa 18 18 12 itu dia meninggal hari kematian dia itu dia masuk dia masuk ke kamarnya aku juga mungkin saat itu karena capek banget aku nggak bisa tidur sama sekali selama enam bulan karena dia nggak mau tidur gitu dirimu juga nggak bisa tidur selama enam bulan musiknya itu musiknya itu keras terus mah keras keras kayak gitu akhirnya aku disarankan beli alat-alat yang ya ya buat nutup telinga untuk telinga apa-apa tapi walaupun nutup saya nggak bisa tidur kena pintu di luar buka 24 jam takutnya dia keluar kayak gitu terjun tanggung jawabnya nah iya makanya kamu harusnya tidurnya di depannya pintu aku minta magic anaknya untuk pasang CCTV juga anaknya nggak mau katanya dia percaya sama saya kayak gitu aku minta berkali-kali kayak gitu aku minta berkali-kali oke 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 akhirnya alhasil itu terus berdampak kepada dirimu Iya betul itu gangguan mental juga apa fisik buat kamu menurutmu yang kamu rasakan apa mental sama fisik sih soalnya awal aku tahu akan takut nanti dikirain kanker mata atau tumor mata ya Mas Sandro awalnya sakit kan bukan bagian sini tapi awalnya itu hantam di mata kayak gitu itu kayak orang tunjuk yang dengan sekuat tenaga menonjok kayak gitu sakit banget mau buka mau baca apa semua itu nggak bisa sama sekali bahunya disini itu sakit akhirnya aku ngomong sama siuce aku kan manggil anaknya siuce oh yaudah aku booking yang di sentral dekat kantornya dia kayak gitu kan booking motor spesialis itu aku ingat banget 9000 lebih aku dibawa ke situ di check-up katanya Oh mataku enggak masalah dokternya bilang kamu bermasalahnya sama saraf kayak gitu akhirnya aku direkomendasi lagi ke dokter saraf yang dijelaskan spesialis juga kayak gitu kalau aku mau check-up di spesialis kan mahal juga akhirnya aku minta rekomendasi kayak surat pemerintah lo pemerintah lo pemerintahnya ya puji Tuhan di 2021 lah pas nenekku meninggal yang dicingi itu baru itu sarafnya sembuh kayak gitu membaik membaik kayak gitu Oke berarti berarti ini adalah risiko pekerjaan yang berdampak Iya tapi kalau penyakit fisikmu nggak ada kaki ini jatuh apa Oh kaki jatuh jatuh bukan bukan itu bukan jatuh nah ini baru Desember yang kamu alami gangguan secara pesikis itu enggak bisa tidur terus apalagi sering pusing atau apa enggak aku kalau pusing enggak terus enggak bisa tidur aja iya nggak bisa tidur karena suara-suara yang keras tapi hari-hari ini Hai tidur bagaimana sampai sekarang tidur ini tidur untuk sekarang susah kayak gitu sama susah tidur Hai tergantung berarti dampak dari penyakit itu tuh sampai sekarang sampai sekarang sekarang pun masih kedokter terus kayak terapi meditasi dan penyakit ini harus dibikin film terus kita indiknya nikah Iya ini ini boh kenyataan boh ketika kita itu mengabdi 100% tapi berdampak kepada diri kita pertanyaan saya begini Apakah kamu tidak berpikir atas masa depanmu dengan pekerjaan ini yang kamu ambil akhirnya berdampak kepada pesikismu apa yang kamu bikin karena gini Mas Sandro yang aku pikirkan setiap loyankah itu kan beda-beda kreator ya jadi makanya kenapa aku selalu tertarik sama jaga orangtua yang divotan baik-baik aja walaupun umurnya 100 kayak gitu ya terus yang dikuntung keluarganya aku bermasalah fisik kalau dikuntung orangnya baik tapi disaat tidak tapi aku ngerti mereka punya karakter tapi dari dari satu yang kamu iakan itu dampaknya kan sampai hari ini sekarang yang aku pertanyakan itu apakah kamu tidak berpikir disaat disitu 6 bulan udah tahu kamu selesai aja kok kenapa kamu tetap melanjutkan karena sayang ini apakah kamu tidak berpikir secara jangka panjang bahwa kesehatan pesikismu itu berdampak berdampak ya kenapa oke satu pada saat itu kan sudah mengeluarkan peraturan yang bahwa kita bekerja sebelum satu tahun jika ganti majikan itu kan ngurus visa apa semua kan juga susah kayak gitu oh itu satu oke terus harus pulang ribet lagi semuanya itu jadi kamu nggak mau lah nggak mau yang kedua apakah cuma hanya itu aja alasannya ya pengen apalagi di sana juga satu walaupun kakeknya kayak gitu nilainya itu baik ya semua keluarga baik oke oke Apakah secara gaji di atas standar banyak dulu kan 4.000 belum 4.630 ya dulu masih tiga ribuan lah aku sudah dikasih 6.000 7.000 ini jadi persoalannya disini terus persoalannya adalah di sini kakek walaupun sakit jiwa masandro satu hari itu aku dikasih uang untuk makan itu 300-400 itu khusus buat aku walaupun dia sakit jiwa kayak gitu ini orangnya nggak pelitan kalau kakek oke ya sudah ini ini kesimpulannya akhirnya kenapa kamu memutuskan ini kesempatan ya buat saya iya terus pertanyaan saya dengan eksperienmu yang sangat luar biasa dan sampai berdampak dirimu hari ini terus yang terakhir kemarin itu kamu ceritakan terus akhirnya anaknya juga menerima majikanmu ini lho gini loh kan kamu sudah eksperienya ekstrim nih kita bicara bilang ekstrim nih yang kamu alami ini ekstrim pastikan kamu interview kan kamu akan menyampaikan itu kan aku pernah begini yang sampai begini sampai begini sampai begini kan itu kan jadi power kan itu jadi kekuatanmu untuk menaikkan nilai dan hargamu kan nah dan yang terakhir ini majikan yang yang bisa bangga yang terakhir nih kita udah bicara yang terakhir kan jadi yang terakhir ini juga kamu ceritain eksperienmu itu dan akhirnya dia yes atau bagaimana enggak masalah itu masalahnya apa satu majikan ku tertarik sama pengalamanku karena memang itu tadi makanya aku bilang anjir tetapmu memang orang mereng lanjut majikan ku ini tertarik sama pengalamanku memang jaga yang yang seperti itu pokoknya yang nggak jelas otaknya Oke lanjut jadi ya interview bahasa itu saat itu dia mau ngasih gaji 6000 ya saat itu di bulan Juli 2021 pas masih kofit ya kencengnya itu benar-benar dia mau ngasih gaji gaji 6000 itu aku tolak mentah-mentah aku sampai bilang kamu nggak usah karena aku kayak udah bosan dengan gaji tinggi dicengnya aku dapat Rp8.000 terus oke kesewanho di gaji 66.000 itu aku kayak aku capek dengan gaji yang tinggi kayak gitu kan kamu ngasih aku 4630 aja kayak gitu tapi kamu bilang sama dia padahal kamu tahu bahwa neneknya Belgedes untuk goreng bukan nenek itu masih sehat masih masih bagus masih bagus masih bagus 2021 masih bagus nenekku itu terus akhirnya akhirnya dia kasih tetap enggak dia telepon agenku buny dalam ah itu Riko cecele aku interview mau ngasih gaji tinggi dianya nolak kasih aku bilang aku bosan dengan gaji tinggi kayak gitu eh akhirnya sudah aku tanda tangan kontrak gajinya kan belum tertulis di situ masa di kontrak aku tanda tangan kontrak majikan ku tanda tangan kontrak eh aku tau-tau pas gajian pertama aku masuk kerja aku juga gaji yang di kontrak itu juga tulis standar tidak sesuai yang mereka itu karena aku minta empat standar ya akhirnya di saat gajian itu aku bukan dikasih Rp6.000 tapi dikasih langsung Rp7.000 kayak gitu kan terus aku tanya mungkin kasih salah atau bagaimana kalau kamu projek ya ini gajimu kebanyakan gajiku kebanyakan enggak kita ngasih kamu mulai sekarang Rp7.000 kayak gitu kan akhirnya dari situ sampai aku finish dua kontrak itu di bulan aku finiskan bulan Agus masandro dari Mei itu mereka sudah ngomong itu padahal aku enggak tanya majikan ku aku mau nambah disitu apa enggak enggak nanya tiba-tiba mereka mau kamu kerja di sini ya nambah lagi ya kalau kita ngasih Rp11.000 kayak gitu ya sudah aku kerja tahun pertama maksudnya satu tahun itu nenekku masih normal seperti kita ngobrol satu tahun pertama atau satu kontrak pertama enggak satu tahun satu tahun pertama terus nenekku masih normal masih bisa jalan terus 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 nah dia dia sakit kayak sekarang mengalami bikun itu karena dia pernah jatuh di kamar mandi dua kali Masandro ketika aku tinggal kalau libur kayak gitu mungkin kepalanya karena gak ada yang jaga karena kalian menganggap sehat Iya betul jadi akhirnya setelah kejadian dua kali jatuh perangai tingkah laku tapi ya dan segalanya berupa cuman bikin saja sih bikin terus satu kalau dia kan ada depres juga karena suaminya ninggal karena majikan ku ini keluarga yang paling romantis enggak pernah yang suaranya keras-keras ngomongpun ya mukanya terlihat kok kalau di video aku lihat orangnya agak 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 polite dia polite juga kayak gitu kalian Polat Polat moderat oh kamu kayak gini enggak pernah kayak gitu karena memang keluarga mereka itu romantis ya saling menghargai apa kayak gitu nah iyalah orangtua soalnya oke hal yang paling paling buruk setelah satu tahun dan kepalanya kejedok itu apa yang di luar bayangan pikiranmu kamu bisa prediksi kan ada sesuatu yang enggak kebayang sama sekali iya cerita mainan tai itu kan seru enggak kalau nenekku enggak 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 yang terjadi apa sama dia kalau udah makan misalnya itu dia selalu bilang aku udah makan apa belum kayak gitu hanya lagi kita padahal lagi baru saja makan gitu piringnya saja belum diangkut ke dapur kayak gitu dia tanya aku sudah makan apa belum udah minum obat apa belum kayak gitu jadi satu pertanyaan ditanya berulang-ulang sampai uang di uang dimasukkan mesin cuci itu kan siapa yang masukin punya aku kena disakup celana aku tahu kalau itu punya aku terus udah makanya ketularan pikiran minum obat dia bilang belum minum kayak gitu enggak ada yang berat ya enggak ada yang berat ya cuman harus berkali-kali kita mesti kasih tahu dia mesti agak sedikit disayang diperhatiin kayak gitu aja agak lembut cuman gitu aja nggak ada sesuatu yang ribet nggak ada ya cuman ribetnya adalah kalau enggak libur dirimu kan nggak bisa libur bukan kalau dia depresnya datang apa yang ngomong bilang aku rampas suaminya lah padahal suaminya udah meninggal gitu oh ya kamu jadi ngakak nggak marah tapi ngakak terus ngerampas suami terus apa lagi yang jual rumah-rumah terus aku mau cepat-cepat dia mati biar rumahnya bisa dijual dari sana jadi tuh itu gambaran ketak apa bayangan-bayangan ketakutan dalam mereka dia berpikir gara-gara udah pikun tadi betul-betul tapi sembuhnya kayak gitu kamu apain atau bagaimana atau seperti apa kalau dia ngomong seperti itu kayak misalnya Mas Andro kayak contoh aku udah ngasih obat sudah dijelasin beberapa kali tapi dia bilang oh belum kayak ngeyel-ngeyelan seolah-olah dia tahu gitu seolah-olah dia ingat tak tinggal tak tinggal 5 menit 10 menit kita balik lagi gimana bu udah mau tidur udah kayak gitu udah nggak ngeyel lagi kalau kita berdiri di depan dia oh terus tetap ngomong dia masih ngeyel bahwa dia belum minum obat berarti kamu tahu ya selahnya di saat dia sudah oh ini udah nggak bener nih 5 menit 10 menit kalau enggak kan emosi kita kebawah Mas Andro berarti ini persoalan masalahnya yang yang kamu alami adalah dampak kurang tidur kurang tidur ya nggak bisa tidur berarti kebanyakan duit karena nggak bisa tidur gara-gara duitnya tapi kehidupan keluarga normal normal keluarga aman ya nggak nggak ada masalah konflik apapun pertemanan saya lihat kan semuanya baik-baik saja nggak ada persoalan ya cuman yaitu taji itu aja bahwa kalau kamu tidurnya itu kurang satu hari berapa sih sebenarnya rata-rata kamu bisa merem kadang nggak bisa tidur 24 jam juga anjir kadang matah pingin tidur bahkan pernah dokter ngasih obat dosis tidur yang dosis paling tinggi nggak nampan aku kecuali bisa tidur itu kecuali aku meditasi sama orang yang benar-benar tahu mencintaimu kayak gitu Oh enggak mencintaimu yang tahu bisa itu terjadi bisa kamu apa diam tapi memfokuskan kepada orang yang itu enggak aku nggak bisa sendiri kalau kalau sendiri itu malah kepikiran itu kacau banget ketika dengan orang itu apa yang kamu lakukan dia menjelasin terus kayak dongeng Oh kayak hipnosis kayak gitu ya menghipnotis dirimu dalam artian secara positif agar supaya disugesti tidur lah tidur anakku kan kayak gitu ya bahasanya kan kayak gitu bahasa analoginya kan berarti dibutuhkan terapi terapi untuk agar dirimu terapi khusus nggak sembarangan anjir ya aku ngerti lah maksud saya jadi jadi sebenarnya tetap ada solusi ya ya tetap ada dan ketika kamu manggil itu di hari minggu atau hari biasa atau kamu rutin ngelakuin itu nggak ya itu kan bukan sama orang-orang yang biasa harus klinik makanya aku tanya itu hari minggu hari biasa apakah hari minggu hari minggu hari biasa juga tergantung ianya schedule nya atau aku kan dapat akumen kayak gitu aku ngatur misalnya aku bisa datang pagi aku ngurusin om aku dulu selesai beberapa jam karena deket-deket situ dari saiban hoki sampai berapa biayanya dengan rahasia itu kan paling mak kalau spesialis disini kan paling mahal rahasia sekali rahasia buat saya nggak nggak bisa disampaikan buat konten saya kalau nggak apa-apa kan kita ngomong sekali terapi kan setidaknya kan temen-temen tahu gitu ketemu dokter-dokter yang kayak spesialis itu sampai 10.000 satu kali atau berkali-kali satu kali tapi tapi menurutku gini Mas Sandro aku aku punya pemikiran gini aku ngeluarin biaya yang mahal is oke buat aku nggak masalah yang penting aku sehat ya ya aku sehat aku hanya 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 berpikir berapa sih range atau angka di Hong Kong untuk terapi yang orang nggak bisa tidur itu yang aku lihat ya nggak apa-apa kita tidak berbicara antara antara kamu apakah nanti itu kamu jalanin terus apa enggak aku cuman berbicara range atau ukuran biaya kita di saat kita nggak tidur karena itu biar dibayangkan sama temen-temen bahwa tidur itu butuh gitu butuh istirahat gitu gitu loh Joko maksud saya itu itu setiap terapi beda-beda harganya oke paling murah berapa rangenya di 10.000 paling murah di 10.000 kalau nggak bisa tidur tapi itu bener-bener terbukti bahwa ketika kamu diterapi di tempatnya dia kamu tidur aku mau ngomong bukti dan tidaknya kan setiap orang nggak kamu rasain yang kamu rasain kan kita bukan orang dirimu bisa tidur ya dan menurutmu tidurmu nyenyak atau hanya cukup tidur sangat-sangat nyaman kalau di saat saya melakukan medikasi dan dan saya bukan cuma satu dokter ya ada beberapa dokter juga yang saya datang itu juga harganya di atas dari 10.000 tapi efektif artinya angka segitu pun efektif dan itu terjadi tapi nah ini kan awak dirimu kan seorang yang taat dalam beragama ya kan saya nggak mau ngomong jelek kalau urusan agama kan nggak boleh ngomong jelek makanya kan dirimu kan kalau dirimu nggak taat secara dirimu sendiri aja kan bukan aku yang ngomong jadi apakah ada juga menurutmu ketika kamu berdoa atau apa itu terus bisa juga membuat dirimu bisa tidur nah jujur saja ya saya kalau untuk masalah berdoa itu tidak terlalu mendalami tapi saya selalu dengan berdoa dengan yang simpel-simpel saja kayak gitu ya ya nggak nggak terbantu sih ya makasih dengan doa belum juga ya tapi tapi pada saat itu terapi baru dapet nah sekarang ini saya ingin tanyakan juga kan kamu juga sudah menyadari bahwa ada gangguan tidur di dalam dirimu nah terus yang kedepan ini kan semakin hari semakin hari gangguan tidur itu kalau tidak terbayarkan dampaknya kan kesyaraf iya apa plan kedepan supaya kamu bener-bener ini menjadi bisa ada solusinya itu sudah kamu pikirkan selain terapi tersebut ya jalan kalau untuk masalah ini ya masandro masalahnya kan nggak tidur juga dari mengenai mental juga kan banyak pikiran dan lain-lain kayak gitu mungkin ada trauma-trauma yang dulu-dulu menghantui kayak gitu kan banyak-banyak itunya kayak gitu ya jalan satu-satunya ya kita terapis terus mungkin ketemu dokter yang untuk meditasi ketemu dokter yang mungkin psikiater atau psikolog kayak gitu itu yang membantu kita untuk jadi solusinya masih di masih di dokter psikologis ya iya 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 kalau kamu masih berjuang ini harus tak selesaikan udah sampai 3,4,5 tahun untuk masalah kalau masalah mengenai kesehatan ya aku lebih memilih untuk merawat di sini jika masih ada majikan yang mau oh kamu negosiasi ketika nanti kamu ngomong aku ada gangguan ini, 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 ini aku juga mau terapi Iya, kayak gitu Karena aku punya pengelaman-pengelaman Yang bikin aku sedih juga Bikin aku takut juga Ketika teman-teman yang punya masalah Ada masalah seperti saya, sakit Dan mereka memilih untuk merawat pulang Di Indonesia, itu ada yang satu minggu Bahkan ada yang dua hari Berangkat Itu yang membuat aku Karena Bukan gitu, karena permasalahan Perawatan di Indonesia juga rumit Kayak gitu kan Perawatan Indonesia Kita sama-sama tau lah Apalagi apa namanya Mereka tidak punya kayak BPJS lah Lain-lain kayak gitu Ini bahas BPJS juga ini Karena memang teman-teman yang pulang Kalau nggak anak kupang yang pulang kemarin itu Nggak punya BPJS itu juga mati di jalan rumah sangga Itu wiriwara dari rumah ke rumah sakit Ngurusin BPJS dan lain-lain itu Nggak diterima Punya repot lah kayak gitu Tapi kalau ada BPJS nggak ya? Nggak ada Sampai dia meninggal itu susah untuk ngurus BPJS Jadi BPJS penting ya? BPJS apa? I don't know Itu Mas Sandro harus Kan banyak asuransi yang lainnya bukan BPJS Harus kalau mengenai BPJS harus undang wayunara Saya nggak tahu ya Apakah selalu harus wayunara? Kan dia yang tahu Kita kan bukan agent, kita agent makanan Kentang mustapa Ini kita yang mustopaku Ini Katanya yang suruh jajan Mana yang kamu mau jual? Aku pas tuku Bo Diana yang beli ya Aku nggak usah beli Aku dikasih Bo Diana kan Oke ya Jadi sekali lagi Ngeri loh ini Berarti kaki itu hanya jatuh aja ya? Jatuh Tapi memang jatuhnya juga Uh mengerikan aku ngeluarin habis uang banyak Majikanku juga ngeluarin duit banyak di kaki ini Kamu itu jatuhnya di pasar itu ah? Jatuh di pasar saya baru Kamu ngapain? Oh karena nggak bisa gitu Belajar Kan sap Chausap atau apa sih? Chausap Oh iya pas pasarnya basah Pas pasaran Kamu pakai sandal apa sepatu? Iya pakai sandal Biasa Nggak apa-apa Terus jatuhnya kan Ngangkang kayak gini Nggak apa-apa Terus aku rasa disini Sama di kaki itu uratnya kayak Nyes Kayak gitu kan Oke oke Nantap Jadi Aku nggak kerasa Tiga bulan kemudian Baru Ini semua memengkang Oke ya No najo No